Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tanya Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang 5 perayaan Yang dilarang dalam Islam Penting bagi kita Sebagai umat Islam Untuk mengetahui perayaan-perayaan Yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita Yuk simak penjelasannya Sebelum lanjut Kami ucapkan terima kasih Jika sudah subscribe, kami doakan Agar kalian masuk surga Pertama Perayaan Tahun Baru Masehi Perayaan Tahun Baru Masehi Seringkali diwarnai Dengan kegiatan yang tidak Sesuai dengan ajaran Islam Seperti pesta porang Minum-minuman keras Dan lain sebagainya Oleh karena itu Umat Islam dianjurkan Untuk tidak merayakannya Kedua Perayaan Natal Natal adalah perayaan yang beradar Dari tradisi agama Kristen Merayakan Natal Dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam Karena mencampur adukan keyakinan Dan ritual agama lain Dengan agama Islam Ketiga Perayaan Hari Valentine Hari Valentine Sering dikaitkan dengan cinta Dan kasih sayang Namun Perayaannya seringkali melibatkan Hal-hal yang tidak sesuai Dengan nilai-nilai Islam Seperti pacaran Dan kegiatan yang menjurus Kepada zina Keempat Perayaan Halloween Halloween adalah perayaan Yang berakar dari tradisi Pagan Dan seringkali diisi dengan kegiatan Yang tidak bermanfaat Serta pentangan dengan ajaran agama Islam Oleh karena itu Umat Islam tidak dianjurkan Untuk merayakannya Kelima Perayaan Tahun Baru Cina Atau Imlek Perayaan Tahun Baru Cina Atau Imlek Seringkali melibatkan ritual-ritual Yang bertentangan Dengan ajaran Islam Seperti pembuncaan leluhur Dan penggunaan simbol-simbol keagamaan Yang bukan dari agama Islam Itulah lima perayaan Yang diarang dalam Islam Sebagai umat Islam Kita harus selalu berpegang teguh Pada ajaran agama kita Dan menghindari perayaan-perayaan Yang tidak sesuai Dengan nilai-nilai Islam Semoga informasi bermanfaat Dan menambah kekuasaan kalian Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk konten-konten edukatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh